Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa kembali di mata pelajar pemograman sistem terdistribusi kali ini kita akan membahas tentang materi replication pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu pertama introduction, kemudian sistem model group communication, fault tolerance services kemudian case study-nya salah satu yaitu the gossip architecture terakhir yaitu transaction with replicated data baik kita masuk ke pertama introduction apa itu replikasi ya atau mungkin ya semacam copy gitu ya jadi kita meng-copy suatu data atau objek dalam sistem distribusi ya replikasi data yaitu pemeliharaan ya salinan data ya atau copy data di beberapa komputer jadi tidak hanya sekedar meng-copy suatu data tapi juga termasuk aktivitas maintenance-nya pemeliharaannya juga bisa berarti membuat banyak selinan dari suatu objek data ya dan kemudian memastikannya semuanya itu berjalan dengan baik ya jadi tidak hanya sekedar kita copy ctrl c, ctrl v, copy paste gitu ya tapi termasuk di dalamnya itu pemeliharaannya maintenance-nya kemudian memastikan semuanya itu berjalan dengan baik ya jadi misalnya ketika objek originalnya itu ada proses update dan sebagainya maka dipastikan replikanya pun juga ter-update dengan baik ada dua jenis akses yaitu read and write ya membaca atau menulis atau update bisa menangani lebih banyak pekerjaan ya misalnya di web server kemudian menjaga keamanan datanya fault tolerance-nya mengurangi latency ya kemudian menjaga juga availability datanya jadi ketersediaan datanya nah kemudian apa sih gunanya replikasi ya ya jadi disini replikasi atau proses replication itu bisa memberikan pertama peningkatan performa ya misalnya beberapa web server memiliki nama DNS dan server yang sama ya dipilih secara bergantian jadi replikasi itu juga bisa didapatkan di DNS ya proses DNS untuk apa untuk load load share ya atau berbagi beban kemudian replikasi juga bisa memberikan fault tolerance atau tolerance terhadap kesalahan ya misalnya garansi suatu kebiasaan ya suatu habit atau behavior yang benar ya jadi kebiasaan itu sudah berjalan di sistem itu benar kemudian pada suatu saat ada kesalahan tertentu ya misalnya masalah kedapatan waktu nah itu bisa dianggap toleran bisa ditoleran replikasi juga misalnya bermanfaat terhadap ketika ada proses F ya dari server ya jika macet gitu ya jadi jika ada F dari server F plus 1 jadi salah satu server dari server F plus 1 salah satunya macet maka replikasi bisa menjamin bahwa tetap akan ada satu server yang akan memasok layanan kemudian replikasi juga bisa memberikan ketersediaan ya availability yang biasanya terhalang oleh pertama kegagalan server ya mereplikasi data di server independen dan ketika salah satu server gagal klien bisa menggunakan yang lain ya itu manfaatnya mereplikasi data jadi ketika replikasi data di server salah satu server gagal maka klien bisa beralih ke server yang lain ya juga disini ada proses caching belum tentu caching ini bisa membantu ketersediaan kemudian ketersediaan yang terhalang oleh operasi yang terputus ya operasinya terputus ya disini pengguna komputer khususnya komputer seluler bisa dengan sengaja memutuskan sambungan kemudian menyambungkannya kembali ya itu bisa salah satu cara untuk menjelaskan konflik ya jadi biasanya seperti itu ya kita berapa kali memutuskan sambungan atau melakukan kalau di hp biasanya aeroplane mode ya jadi kita mau refresh sambungan jaringan gitu ya dengan secara seperti itu biasanya proses replikasi bisa berjalan dengan normal ketika sebelumnya ada suatu gangguan kemudian apa yang diperlukan pada proses replikasi atau replika pertama transparansi ya itu nomor satu ya jadi ketika di sistem ter khususnya di sistem terdistribusi transparansi itu harus pasti ya jadi klien itu tidak akan melihat bahwa objek yang diaksesnya itu adalah hasil dari salinan atau objek yang diakses itu merupakan sebetulnya di dalam itu ada beberapa salinan di dalamnya jadi klien hanya melihat objek logisnya saja bukan beberapa salinan secara fisik pokoknya mereka mengakses satu item dan mereka menerima result satu result jadi mereka tidak melihat proses di dalamnya bahwa itu adalah hasil risalinan replication yang kedua adalah yang pasti harus dipenuhi adalah konsistensi jadi tadi saya bilang ketika originalnya itu ada proses update maka pastikan bahwa hasil salinannya itu juga ikut ter update jadi disini tentukan agar sesuai dengan aplikasi misalnya ketika pengguna diary atau apapun diary bisa catatan kerja dan sebagainya sambungannya terputus maka salinan lokal yang ada di laptop atau di komputer sebut mungkin tidak konsisten dengan yang lain ketika nanti terhubung kembali mungkin saja ada klien yang lain yang terhubung menggunakan salinan yang lain jadi ketika ada lebih dari satu klien yang mengakses ketika salah satu klien terputus koneksinya dan klien yang satu mengakukan proses update maka disini perlu adanya konsistensi konsistensi ketika klien satu mengakses atau beberapa klien mengakses data original maupun data hasil salinan itu tetap harus konsisten hasilnya atau isinya masalah masalah anda temukan di replika di sistem distribusi adanya beberapa klien mengakses tadi mengakses replika tadi nah masalahnya akses tersebut kemungkinan akan diakses secara bersamaan concurrence bukan secara eksklusif jadi tidak ada klien yang secara eksklusif menggunakan disitu ketika masalahnya diakses bersamaan pastikan sistem bisa melakukan konsistensi terhadap replika terhadap data originalnya maupun dengan replikanya kemudian ada proses operasi interleaf atau sisipan jadi ketika ada proses sisipan itu pastikan semua data original bersama salinannya itu ikut terupdate gitu ya kemudian di masalah berikutnya adalah penempatan replika dimana penempatan replika tadi ya di server mana replika tadi kemudian konten tersebut juga yang mana yang akan direplika dan sebagainya kemudian masa berikutnya adalah sinkronisasi global masa overhead agar replika tetap up to date jadi ketika satu aja data original atau salinannya itu mengalami update maka semuanya kan harus update disini masalah yang mungkin masalah baru yang mungkin timbul adalah masalah overhead proses yang berlebih gitu ya kenapa ya karena ketika satu update maka semua replika harus ikut update jadi disini masalahnya adalah sinkronisasi secara global jadi disinkronkan semua data original dengan replikanya itu harus ada sinkronisasi secara global pastinya kemudian untuk sistem model jadi disini adalah setiap objek logis yang diimplementasikan oleh kumpulan salinan fisik itu disebut replika jadi setiap objek logis yang dilakukan proses salinan fisik itu disebut replika replika tidak selalu konsisten sepanjang waktu beberapa mungkin terlalu mengenai update tetapi masalahnya nanti belum ketika melakukan terjadi update belum tentu yang lainnya salinan yang lainnya itu ikut tersampaikan prosesnya atau infonya nah disini basic arsitekturnya model arsitektur dasarnya replika replika data nanti akan ada RM replika manager nanti akan ada front end nanti akan ada client jadi disini kumpulan replika manager memberikan layanan kepada client kemudian disini dari client melihat layanan yang memberikan mereka access ke object logis sebetulnya nanti akan direplikasi oleh RM replika manager nanti client request operasi disini nanti operasi tanpa update itu hanya read hanya baca berarti read read only ada yang client meminta permintaan yang lain yang disebut permintaan update jadi ada operasi request nya hanya read saja client minta operasi read ada nanti client yang meminta operasi update atau write mungkin termasuk return write nah berkomunikasi dengan satu dan yang lainnya beberapa replika manager itu membuat proses replikasi menjadi transparan jadi antara RM replika manager satu dengan replika manager yang lain itu membuat operasi replika replikasi nya itu menjadi transparan ya karena ada proses komunikasi tadi jadi user kan tidak perlu tahu dia sedang mengaksud objek yang mana original nya apa salinan salinan disini pentingnya fungsi replika manager berkomunikasi satu dengan yang lain nah disini ada 5 tahapan dalam melakukan request request untuk melakukan proses replikasi pertama adalah request itu sendiri request jadi front end itu nanti perwakilan dari klien mengeluarkan permintaan ke satu atau beberapa replika manager nah baik front end berkomunikasi dengan satu replika yang kemudian berkomunikasi dengan replika manager yang lainnya atau front end langsung multi cache semua permintaan ke replika manager jadi ada dua cara front end berkomunikasi dengan satu replika manager nanti kemudian replika manager yang berkomunikasi dengan replika manager lainnya yang kedua langsung front end multi cache ke beberapa multi cache ke semua replika manager nanti kita lihat perbedaannya yang kedua kemudian melakukan proses koordinasi ya coordination replika manager berkomunikasi dalam persiapan untuk memaksanakan permintaan tadi secara konsisten nanti replika manager yang memutuskan bagaimana permintaan ini diterapkan dan juga termasuk bagaimana permintaan ini dilakukan secara urutannya seperti apa ini replika manager yang melakukan koordinasi kemudian berikutnya setelah selesai melakukan eksekusi replika manager menjalankan permintaan berikutnya agreement replika manager mencapai itu ya konsensus tentang efek-efek dari permintaan permintaan yang dilakukan jika ada atau yang akan dilakukan misalnya dalam sistem transaksional replika manager mungkin secara kolektif setuju untuk membatalkan atau melakukan transaksi pada tahap ini ya jadi ada beberapa agreement perjanjian bagaimana suatu replikasi ini dijalankan jadi misalnya tadi contohnya replika manager bisa secara kolektif karena ada beberapa replika manager jadi beberapa replika manager secara kolektif setuju untuk meng-cancel atau meneruskan transaksi yang sedang dikerjakan berikut tahap berikutnya adalah respon satu atau lebih RM membalas FA tadi front end tadi jadi ketika ada request satu atau beberapa RM membalas front end tadi misalnya untuk tujuan high availability jadi ketika ketersediaan itu menjadi protes utama maka RM mau tidak mau harus memberikan first response kepada klien segera memberikan first response kepada klien apakah permintaan klien tadi itu disetujui kalaupun disetujui itu bagaimana prosesnya urutannya ataupun proses tadi tidak disetujui atau mungkin di cancel tadi itu harus ada tanggapan cepat kepada si klien nah bahasan berikutnya adalah group communication jadi apa gunanya group communication dalam sistem terdistribusi tadi ya dalam hal replikasi yaitu group proses ini berguna untuk mengelola data yang direplikasi jadi nanti akan ada sebuah group untuk mengelola data yang replikasi nah bagaimana komunikasi komunikasi antar grup-grup ini disini untuk grup untuk mengelola data yang direplikasi sistem replikasi harus bisa menambah atau menghapus replika manager tadi kemudian ada beberapa service untuk keanggotaan group tadi yaitu menyediakan interface atau antarmuka untuk menambah atau menghapus anggota disini bisa create destroy group process menambah menghapus anggota umumnya suatu proses itu dapat dimiliki oleh beberapa kelompok jadi satu proses bisa dimiliki oleh beberapa kelompok atau group kemudian mengimplementasikan detektor kegagalan yang memonitor anggota untuk kegagalan misalnya ada masalah di crash atau komunikasi dan mengabaikan mereka atau mengiklaikan mereka saat tidak dapat dijangkau kemudian untuk group communication memberitahu anggota tentang perubahan keanggotaan jika ada memperluas alamat group multi-cast ditujukan ke beberapa ID group kemudian mengkoordinasikan pengiriman saat ada beberapa perubahan di keanggotaan dari suatu group tersebut misalnya multi-cast IP memungkinkan anggota untuk bergabung atau keluar dan melakukan perluasan alamat atau address expanding tapi tidak untuk fitur lainnya nah ini ada gambaran group communication jadi disini ada group managementnya ada prosesnya ada leave fail sama join disini proses yang di luar dari group itu bisa mengirimkan pesan kepada group tanpa group yang lain tahu jadi proses di luar group bisa mengirimkan pesan kepada suatu group yang diinginkan tanpa diketahui oleh anggota group yang lain disini juga group communication service harus mengatur beberapa perubahan di group membership nya ketika ada proses multi-cast yang berjalan secara bersamaan jadi ketika ada multi-cast communication otomatis akan ada beberapa perubahan disini group communication services itu harus bisa memanage beberapa perubahan tersebut untuk membership service menyediakan beberapa operasi leave dan join kemudian anggota dari group akan diinformasikan ketika ada proses yang join atau ada proses yang leave atau selesai atau meninggalkan kemudian ada synchronous group communication view synchronous group communication atau ya tau ya synchronous untuk komunikasi secara group jaminan ini disediakan oleh mereka view synchronous group communication ya pertama agreement jadi proses yang benar itu memberikan urutan tampilan yang sama ya berdiri tampilan tempat mereka bergabung dengan grup ya dan kumpulan pesan yang sama dalam tampilan tertentu jadi ada jaminan bahwa proses akan memberikan urutan yang sama baik itu tampilannya maupun pesannya kemudian untuk integritasnya jaminan disediakan adalah jika benar proses yang P yang mengirimkan pesan M maka jaminannya proses P itu tidak akan mengirimkan M lagi jadi tidak akan ada double pesan untuk validitasnya untuk close groupnya proses yang benar selalu menyampaikan pesan yang mereka kirim valid validitasnya setiap proses itu sudah menyampaikan pesan yang mereka kirim maka jaminannya bahwa proses itu benar proses itu yang pesan itu yang dikirim nah ini contoh view synchronous group communication untuk yang A dan B itu proses yang diizinkan maksudnya adalah ini ada view PQR jadi ketika di sisi di proses yang sini ketika view maka P masih berjalan lancar PQR nah kemudian di tengah-tengah jalan P crash ya P crash dan di tahap ini ya view QR nah pada tahap ini kan view QR proses Q sama R belum sampai jadi ketika proses pengiriman P tadi Q sama R belum ada belum sampai itu masih diizinkan untuk ya proses ini berjalan ketika P tadi crash demikian juga di yang B tadi ini ya meskipun P sudah sampai di Q yang satu lagi sampai di R maka ketika view di Q sama R ini ada proses view QR maka itu masih tetap diizinkan karena proses ini terjadi sebelum ada proses view QR jadi proses ini kan ada P sending Q dan R ini terjadi sebelum ada proses view QR ketika pesan P tadi crash jadi tidak ada masalah kita lihat C dan D ketika C dan D ketika P crash kemudian proses ada view QR ketika proses ini terjadi P belum sampai Q sorry maaf P pesan ke Q Q belum sampai Q baru sampai setelah ada proses view QR demikian juga pesan R R baru sampai ketika setelah ada proses view QR maka ini tidak diizinkan tidak di terbolehkan demikian juga ini disini meskipun proses P sending ke Q itu terjadi setelah ada proses view QR meskipun proses P sending ke R itu terjadi sebelum view QR tapi salah satu dari dua proses ini P ke Q itu sampainya baru setelah adanya proses view jadi ketika proses view QR ini berarti kan R sudah sampai tapi yang di Q belum sampai makanya juga tidak boleh atau tidak di izinkan jadi ini proses sinkronisasi untuk komunikasi group kemudian pengembangan berikutnya default tolerance service jadi layanan toleransi kesalahan kriteria objek yang direplikasi yang pertama linearizability atau linearisasi ya misalnya ketika layanan objek bersama share objek direplikasi itu dapat di linearisasi dalam eksekusi apapun ada beberapa interleaving dari langgan operasi yang dikeluarkan oleh semua klien memenuhi dua kriteria berikut ini jadi layanan objek ini bisa direplikasi atau diluruskan atau dilinearisasi jika memenuhi dua kriteria ini yaitu pertama urutan operasinya sudah memenuhi spesifikasi dari salinan objek yang benar jadi urutan operasinya itu sudah mengenuhi spesifikasi kemudian urutan operasi yang di interleaving sudah konsisten dengan waktu real timenya dimana operasi tersebut terjadi dalam eksekusi aktualnya eksekusi sebenarnya aktualnya maka layanan objek ini bisa dilinearisasi jadi bisa ditoleransi kesalahannya kesalahannya ketika ada masalah kemudian untuk yang berikutnya sequentially consistent sequentially consistent jika untuk eksekusi apapun ada beberapa interleaving dari operasi yang dikeluarkan itu memenuhi dua kriteria berikut pertama urutannya sudah memenuhi spesifikasi yang kedua urutan operasinya itu konsisten dengan urutan program dimana masing-masing klien itu mengeksekusinya jadi urutan operasinya konsisten dengan urutan program sesuai klien tadi mengeksekusinya urutan program klien eksekusi program tadi itu harus sesuai urutan programnya disini toleransi kesalahan bisa di izinkan nah untuk ada dua service jenis service layanan kesalahan yang pertama bersifat pasif pasif replication jadi ada primary backup ada primary ada cadang setiap saat ada satu replica manager utama dan satu atau beberapa replica manager sekunder atau cadangan atau backup jadi yang replikasi yang bersifat pasif ada satu replica manager utama dan satu atau beberapa replica manager sekunder atau cadangan disini front end nanti hanya berkomunikasi dengan replica manager utama kemudian replica manager utama menjalankan operasi dan mengirimkan salinan data yang sudah di update itu ke cadangan dengan cadangan lainnya nah jika yang utama gagal maka salah satu cadangan dipromosikan untuk bertindak sebagai yang utama ini replikasi secara pasif ini kita lihat semua berkomunikasi dengan replica manager utama atau primary nanti baru replica manager primary atau utama yang memberikan salinannya kepada replica manager backup nah sistem ini mengimplementasikan sistem yang tadi linearisasi linearisable karena disini RM utama tadi atau replica manager utama atau primary mengurutkan dulu semua operasi pada objek yang di share jadi semua operasi pada objek yang tadi yang di share itu diurutkan dulu jika replica manager utama gagal maka sistem dapat dilinearkan jika satu replica manager cadangan mengambil alih tepat di tempat yang ditinggalkan oleh replica manager syaratnya adalah nanti yang bisa dilakukan adalah replica manager utama diganti dengan satu replica manager cadangan yang unik kemudian replica manager yang masih siklus yang masih hidup akan menyetujui operasi mana yang dilakukan untuk mengambil alih itu untuk yang passive replication kemudian ada active replication disini active replication replica manager adalah sebagai state machine yang akan memainkan peran yang setara yang setara dan diatur sebagai sebuah grup jadi disini replica manager posisinya setara semua disini frontend tidak menghubungi replica manager yang tadi yang utama tapi disini frontend akan multi-cash request ke grup replica manager tadi jadi frontend akan multi-cash dia akan mengirimkan perminta ke semua group replica manager kemudian semua replica manager akan memproses request tadi secara independent tetapi identik jadi semua rm nanti dia akan memproses request yang dilakukan frontend tadi tapi prosesnya tadi independent sendiri tetapi identik dan semua akan membalas keuntungannya jika ada replica manager yang mogok tidak akan ada dampaknya pada layanan proses tadi permintaan tadi dalam hal ini application menerapkan fault tolerance yang sequential consistency jadi dia akan konsisten karena ketika satu rm mogok maka yang lainnya akan bisa melakukan melanjutkan pekerjaannya jadi disini gambarannya frontend akan multi-case ke semua rm disini ada tiga semuanya akan dimulti-case rm akan memproses independent tetapi identik sama semua juga akan melakukan proses reply untuk menerapkan teknik replikasi ini membutuhkan layanan high availability tiga sistem yang menyediakan layanan high availability ini yaitu sistem gosip arsitektur bio dan koda untuk materi ini kita akan hanya membahas satu saja yaitu gosip arsitektur baik kita lihat salah satu contoh dari studi kasusnya yaitu namanya gosip arsitektur jadi gosip arsitektur itu intinya dia mereplikasi data dimana dia akan merekasi di dekat titik dimana klien itu yang request atau membutuhkannya dia akan mendekati titik dimana kelompok klien yang membutuhkannya kemudian replika manager akan saling bertukar pesan secara berkala untuk menyampaikan update yang mereka terima dari klien disini sistem membuat dua jam minat yaitu setiap klien akan mendapatkan layanan konsisten dari waktu ke waktu replika manager hanya pernah memberikan data kepada klien yang mencerpingan setidaknya pembaruan telah diamati klien sejauh ini jadi dia RM akan memberikan update data kepada klien sesuai dengan update yang dilakukan oleh klien kemudian menjamin konsistensi diantara replika semua RM pada akhirnya menerima semua pembaruan dan mereka menerapkan pembaruan tersebut dengan jaminan ordering yang membuat replika cukup mirip untuk memenuhi keputusan aplikasi kita lihat gambarannya proses query dan update operasi di gossip service jadi disini replika manager akan saling berkomunikasi jadi sesuai dengan mendekati titik yang mana tergantung klien mana yang membutuhkan kita lihat gambar ini lebih jelas jadi untuk mengontrol urutan proses operasi setiap front end bagaimana dia bisa tahu bahwa replika ini sudah terupdate atau belum maka setiap front end akan menyimpan timestamp waktunya faktor jadi nanti akan ada versi nilai data yang terbaru jadi ada timestamp yang menandakan bahwa data tersebut adalah data yang terbaru yang diakses oleh nanti akan diakses oleh front end disini dia akan ketika ada perubahan maka RM akan selalu melakukan kepada klien melalui FE front end dan front end akan melakukan timestamp untuk mencerminkan bahwa data ini adalah data yang terbaru kemudian klien akan bertukar data dengan mengakses gossip service yang sama kemudian nanti akan berkomunikasi langsung dengan satu sama melalui front end klien jadi klien akan bisa saling bertukar data dengan mengakses layanan ghost tadi dan berkomunikasi langsung satu sama dengan melalui front end jadi front end akan menjembatani komunikasi klien dengan RM bahasan terakhir yaitu transaction with replicated data disini ada istilah one copy serialization property efek transaksi yang dilakukan oleh klien pada objek yang direplikasi harus sama seperti jika transaksi tersebut dilakukan satu per satu pada satu set objek jadi efeknya itu harus sama meskipun ketika transaksi itu dilakukan oleh satu objek maupun satu set objek atau sekumpulan objek ya skema replikasi untuk transaksi yang pertama adalah available copy with validation kemudian quorum consensus nanti ada virtual partisi jadi kita akan transaksi dengan menggunakan data yang telah direplikasi data yang telah direplikasi disini ada proses read one atau write all scheme yang pertama permintaan baca dapat dilakukan oleh satu replika manager sedangkan untuk permintaan tulis itu harus dilakukan oleh semua replika manager dalam group jadi disini ada istilah acid atomicity consistency isolasi sama durability nah ada dua fase ya untuk commit protokol salah satu RM akan menjadi koordinator untuk fase pertama koordinator akan mengirimkan can commit kepada RM yang lain kemudian fase kedua koordinator akan mengirimkan do commit atau do abort untuk meyakinkan bahwa RM yang lain akan melakukan commit terhadap fase replikasi kemudian ketiga jawabannya iya maka fase kedua adalah melakukan do melakukan atau nanti akan melakukan abort kepada replika manager yang lain primary copy replication kesalinan utama nanti akan digunakan untuk transaksi disini akan membutuhkan kontrol concurrency di RM primer di replika manager yang primer harus ada pengontrolan concurrence kemudian replika manager utama akan berkomunikasi dengan replika manager lain atau cadangan-cadangan untuk nanti bagaimana bagaimana untuk mengatasi kegagalan jika terjadi failure nanti kemudian ada read one sama write all disini read one single RM hanya satu RM yang melakukan dimana nanti RM tadi akan di set menjadi hanya read di kunci kunci read kemudian untuk write at all semua RM akan melakukannya dengan dilakukan setting write log kunci untuk write disini one copy serialization is achieved setelah dicampai read and write on ketika ada proses read dan write pada RM yang sama itu dipastikan dulu sudah siap untuk terjadinya konflik jadi akan memerlukan conflicting log jadi harus sudah ada kunci atau cara untuk melakukan penghindaran jangan sampai terjadi konflik read untuk available copy replication dirancang untuk memungkinkan beberapa RM tidak tersedia untuk sementara jadi dirancang jadi available copy replication di mana beberapa RM nanti bisa disetting untuk non-aktif sementara disini permintaan client pada objek logis dapat dilakukan oleh RM yang tersedia nanti tapi untuk permintaan update client itu harus dilakukan oleh semua RM atau semua replica manager yang tersedia dalam group jadi ketika hanya request request untuk melakukan replica maka itu cukup hanya diperlukan replica manager saja yang ada yang tersedia tapi ketika nanti nextnya ada permintaan update untuk replica tadi maka semua RM harus ikut andil semua RM yang tersedia itu harus dilakukan semuanya untuk proses update tadi oke untuk evaluator copies jadi di X misalnya ya transaksi T ketika transaksi T telah membaca A proses A ya maka untuk transaksi U itu tidak disini untuk melakukan update di A dengan operasi deposit sampai transaksi di T itu selesai jadi ketika transaksi T ya T sedang melakukan membaca A proses reading maka transaksi di U tidak bisa melakukan operasi update di A sampai transaksi T itu selesai nah kemudian ini adalah skema partisi network partisi atau partisi jaringan ya jadi skema replikasi itu sebetulnya dirancang dengan instruksi bahwa pada suatu saat akan ada maintenance ya jadi ini dirancang ketika sudah diasumsikan bahwa skema replikasi ini nanti akan ada pada suatu saat akan ada terjadi proses maintenance maka diperlukan partisi network ya jadi apa namanya dirancang ketika suatu saat akan ada maintenance ketika ada maintenance atau perbaikan maka ini harus ada partisi partisikan oleh karena itu ketika terjadi network partition replika manager dalam satu partisi harus memastikan bahwa setiap permintaan yang mereka jalankan ya selama proses partisi tadi tidak akan membuat kumpulan replika itu menjadi tidak konsisten jadi pastikan itu harus konsisten ya jadi RM dalam satu partisi harus memastikan bahwa setiap request yang mereka jalankan itu harus konsisten ya pada saat proses partisi tadi menjalani maintenance atau perbaikan pendekatan optimis ya optimis memungkinkan pembaruan di semua partisi jadi setelah memperbaiki partisi semua pembaruan yang melanggar kriteria tadi akan dibatalkan jadi ini optimis yang optimis approach ya optimisnya itu memungkinkan pembaruan di semua partisi jadi ketika partisi tadi tersebut selesai diperbaiki maintenance maka semua update yang melanggar kriteria tadi serialisasi tadi akan dibatalkan sedangkan untuk pesimis pesimis approach pendekatan pesimis itu langsung membatasi tersediaan meskipun tidak ada partisi hal ini mencegah inkonsistensi yang terjadi selama partisi tersebut diperbaiki jadi kalau yang pesimis langsung ketika ada terjadi maintenance langsung proses-proses yang mengakibatkan kemungkinan terjadinya error tadi langsung dibatasi beda sama optimis kalau optimis tadi tetap dijalankan karena optimis nanti ketika setelah partisi tadi selesai di maintenance atau diperbaiki maka dia langsung bisa membatalkan beberapa operasi yang tidak sesuai dengan kriteria kemudian skema yang kedua tadi adalah quorum konsensus method dalam skema replikasi ini operasi pembaruan pada objek logis dapat diselesaikan dengan baik oleh sub-kelompok grup RM nah untuk operasi pembaruan bisa menggunakan nomor versi untuk timestamp jadi dia menggunakan versi versi 1 misalnya versi 2 untuk menentukan apakah salinan ini sudah yang paling update atau paling baru jadi disini ada misalnya replika 1 replika 2 jadi kalau kita lihat disini dari performance nya kita bisa lihat untuk latensi nya voting configuration quorum kemudian read dan write nya dan sebagainya kemudian yang ketiga adalah menggunakan virtual partition algorithm ya skam yang ketiga ini menggabungkan proses quorum tadi dengan menggunakan available copy tadi jadi partisi virtual ini adalah abstrak dari partisi yang nyata tadi dan resist kumpulan RN jadi kita lihat kalau yang tadi kita contoh apa namanya partisi tadi yang ketika terjadi maintenance jelas jelas kalau itu partisinya jelas pemisahannya jelas jadi ada partisi disini network partition disini kemudian ada network partition disini nah untuk virtual tadi ya itu karena namanya virtual ya maka tidak jelas gitu ya jadi virtual partition sebetulnya masih dalam satu network ya tapi tidak kelihatan tapi secara virtual mereka terpisah oke ya contohnya kemudian ini contoh juga ada virtual overlapping ya bisa kita seperti ini jadi bisa overlapping jadi X dan V ini ada satu sisi dia bisa bagian dari virtual V1 bergabung dengan Y nanti di line process X dan V ini bisa gabung dengan Z dalam virtual partition V2 baik saya rasa itu untuk bahasan materi mengenai replication ya dalam sistem terdistribusi semoga bermanfaat kita semua menjadi ilmu juga bagi kita semua saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah terima kasih atas waktu dan perhatiannya wabili taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih